Ya, pemirsa guna membantu para peternak memasarkan hewan ternak mereka di tengah wabah PMK, sebuah platform e-commerce meluncurkan lelang kurban online. Aplikasi ini juga membantu masyarakat menemukan hewan yang sehat di momen hari raya kurban ini. Hari raya Idul Adha biasanya dimanfaatkan para peternak untuk merauh untung di tengah naiknya permintaan hewan kurban. Namun, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK memupuskan harapan tersebut. Bahkan peternak yang memiliki hewan sehat pun kesulitan mendapat akses pasar. Apalagi saat ini lalu lintas hewan diatur secara ketat. Di sisi lain, masyarakat dituntut pintar untuk memilih hewan yang akan dikorbankan agar hewan yang dibeli benar-benar aman dan sehat, serta sesuai syariat. Padahal hari raya Idul Adha sudah semakin dekat. Menjawab kekhawatiran tersebut, platform digital Ternaknesia menyediakan fitur e-commerce yang membantu masyarakat membeli hewan kurban dari kandang peternak dengan aman dan mudah. Pembeli hanya perlu masuk ke aplikasi Ternaknesia, lalu memilih hewan yang diinginkan berdasarkan foto dan deskripsi yang terteran, kemudian melakukan transaksi dan pembayaran sesuai metode yang dipilih. Hewan kurban yang telah dibeli akan dikirim langsung dari kandang ke alamat pembeli atau hewan yang dibeli bisa langsung disalurkan kepada penerimaan manfaat di seluruh Indonesia. Selain e-commerce, Ternaknesia juga memiliki fitur lelang kurban online. Tujuannya untuk meningkatkan nilai jual hewan milik peternak. Sama seperti lelang pada umumnya, peserta lelang harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian memilih jadwal lelang, lalu mengikuti lelang secara live streaming lewat Zoom. Lelang akan berlangsung selama 10 menit dengan kelipatan 100 ribu rupiah untuk sapi dan 50 ribu rupiah untuk dompang, peserta dengan penawaran tertinggi yang akan mendapatkan hewan ternak tersebut. Soal keamanan Anda tidak perlu khawatir, hewan ternak yang dijual di e-commerce maupun yang dilelang dijamin aman dan sehat, serta mengantongi SKKH dari otoritas terkait. Selain itu, ternaknesia juga mematuhi aturan mobilitas hewan ternak yang telah diatur pemerintah sebagai upaya pencegahan penularan PMK. Pertama memang karena adanya dampak wabah ini yang menyebabkan peternak banyak bertransaksi dan kita bahwa kita butuh pasar, mas. Jadi kita ada pembatasan masalah. Penyaluran ternak. Kemudian kita juga ada penutupan pasar, sehingga kita bingung. Sehingga kita aktifkan kembali sistem e-commerce yang itu menurut kita lebih aman. Karena secara branding menggunakan kita, kita seleksi peternak-peternak yang amanah. Kemudian kita juga memilah ini benar peternak atau tidak. Jadi kita menggunakan e-commerce dan lelang ini untuk salah satu proses menaikkan daya nilai dari harga ternak tersebut. Saat ini ternak Nesia telah hadir di 22 provinsi dengan 1.207 mitra peternak. Selain membantu pemasaran hewan, ternak Nesia juga melakukan pembinaan mitra peternak dan memberikan pendampingan tenaga kesehatan hewan guna meningkatkan kualitas para peternak binaannya. Dari Surabaya, Anwar Fuadi, Fekri Alfadin, Metro TV